Intro Apakah sahabat mendengar suara itu? Itu adalah suara seseorang yang sedang sesak nafas Apa karena ia capek berlari, capek naik tangga Tapi kok saat beristirahat juga sulit bernapas Sampai batuk-batuk kering hingga berdahak Waspadalah bisa jadi ini tanda-tanda infeksi pneumonia Pneumonia pada tingkat parah dapat menyebabkan kantong di dalam paru-paru terisi dengan cairan ataupun nana Serupa dengan cara penularan COVID-19 Sahabat juga dapat tertular lewat cairan yang keluar melalui batuk, bersin, ataupun kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi Dimana saja dan kapan saja Ingat, pneumonia bukanlah flu dan ada berbagai jenis pneumonia yang dapat ditemukan Dua jenis pneumonia yang paling sering ditemukan adalah yang berbentuk virus dan bakteri Sekitar 20 hingga 25 persen pneumonia bakteri merupakan pneumonia pneumococcus yang dapat menjadi serius Gejala dapat muncul dengan cepat seperti batuk, lelah, demam, mengidil kedinginan, dan sakit dada beserta sesak nafas Bahkan beberapa gejala dapat bertahan selama berminggu-minggu atau lebih Menentukan sebab dari pneumonia tidak selalu mudah karena gejalanya mirip dengan penyakit paru-paru lainnya Namun, saat terdeteksi, dokter biasanya memberikan antibiotik untuk melawan infeksinya Pneumonia dapat mulai sebagai infeksi ringan hingga menjadi lebih serius dan bahkan bisa berujung pada kematian Bagi orang dewasa, faktor-faktor seperti rokok, penyalagunan alkohol, paparan terhadap asap-asap berbahaya, dan penyakit bawangan dapat meningkatkan risiko terkenanya pneumonia Anak-anak dan lansia memiliki risiko yang lebih tinggi karena imun tubuh mereka yang belum sepenuhnya berkembang dan melemah Sekarang saatnya melindungi diri, vaksinasi dapat membantu mencegah pneumonia yang mengintai semua usia Mari lindungi diri dan orang-orang terkasih sekarang